Saudara keinformasi pertama, banjir luapan air sungai Krungbe kembali merendam pemukiman warga Kecamatan Waila Timur, Kabupaten Aceh Barat. Akibatnya sejumlah murid sekolah tak bisa mengikuti ujian semester karena sekolah dan sejumlah titik ruas jalan tergenang banjir setinggi 50 hingga 100 cm. Banjir luapan sungai yang merendam sembilan desa di Kecamatan Waila Timur, Kabupaten Aceh Barat, sejak selasa pagi mengakibatkan dua sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama yang berada di wilayah tersebut terpaksa diliburkan. Denung sekolah dan sejumlah ruas jalan tergenang banjir setinggi 50 hingga 100 cm sehingga mengganggu aktivitas para siswa. Air merendam SMP Negeri 3 Waila Timur sehingga siswa terdapat mengikuti ujian. Siswa sekolah ini rencananya akan kembali sekolah dan mengikuti ujian jika banjir telah surut. Dalam seminggu terakhir, Kecamatan Waila Timur telah tiga kali dilanda banjir luapan. Akibatnya aktivitas warga pedalaman Kabupaten Aceh Barat ini terganggu. Seharusnya hari ini kan ujian, tapi karena kondisi air yang tinggi, guru nggak bisa lewat, anak misalnya terpaksa akan ditunda, digeser, mungkin diambil hari yang lain. Meski banjir menggenangi sejumlah jalan penghubung antar kecamatan, puluhan siswa sekolah menengah atas yang sekolah di luar kecamatan Waila Timur terpaksa harus melewati genangan banjir untuk mengikuti ujian semester meskipun setengah pakaian mereka basah dan terlambat tiba di sekolah.